Meiland M3 adalah alat untuk mengukur kecepatan, jarak, waktu, dan juga ketinggian atau altitude menggunakan koneksi GPS. Ini biasanya dipasang di sepeda, tapi sebenarnya juga bisa digunakan untuk hal lain, misalnya untuk mengukur kecepatan mobil RC atau untuk drone. Review Meiland M3 nanti di lain video, kali ini saya akan bahas case pelindungnya. Alasan saya buat case pelindung ini adalah karena si Meiland akan saya pakai untuk ukur kecepatan mobil radio control, dan namanya mobil RC itu pasti sangat mungkin terbalik-balik atau jumpalitan, jadi ya butuh perlindungan ekstra biar layarnya khususnya nggak gampang rusak. Untuk tempat saya beli si Meiland, saya taruh linknya di deskripsi video. Saya buat case pelindungnya dari 3D print, kalau mau filenya ada di deskripsi video. Ini saya bagi jadi 3 bagian, dan kalau terlihat agak kasar hasilnya, ini karena saya print di resolusi 0,32mm. Kalau mau terlihat lebih halus, print di resolusi 0,2mm atau yang lebih kecil. Untuk cara pasangnya, kita ambil bagian bawah. Lalu pasang bagian plastik yang biasa dipakai untuk dipasang ke sepeda. Kita kunci. Lalu kita ambil bagian tengah. Di bagian dalamnya, saya kasih semacam busa yang biasa dipakai untuk packing barang untuk meredam guncangan. Kalau nggak pakai ini juga nggak terlalu masalah sih sebenarnya, karena sudah terkunci di bagian bawah tadi. Tapi kalau ada lebih baik. Setelah itu, sambung bagian tengah dan bawah menggunakan baut M2. Ini kalau mau dipasang di sepeda masih bisa, tapi ya jadi lebih repot kalau mau copot pasang. Setelah itu, kita pasang pelindung atasnya. Tinggal dibaut saja pakai baut M2. Bagian yang kosong bisa ditempel stiker kalau mau. Case ini tidak mengganggu sinyal GPS. Posisi saya sekarang di dalam ruangan dekat jendela dan bisa terlihat GPS sudah mengunci dengan cepat. Ditandai dengan lampu LED yang berhenti berkedip. Kekurangan kalau pakai case ini adalah kita perlu pakai obeng kalau mau akses tombol settingnya. Kalau untuk tombol kiri dan kanan tetap mudah dipencet. Dan lagi pula tombol setting juga jarang-jarang digunakan. Kekurangan kedua adalah lebih sedikit sulit untuk mengecas baterainya. Dan kekurangan tiga ya jadi lebih gede aja sih ukurannya. Ini memang desainnya agak kegedean sih. Tapi ya memang untuk keamanan jadi saya desainnya begini sih. Kalau untuk berat case sekitar 50 gram. Kalau ditambah baut-baut ya sekitar 60 gram mungkin ya. Tidak terlalu berat tapi berasa sih. Berasa tambah berat. Tapi tidak seberat kalau pakai handphone untuk mengukur kecepatan mobil RC. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.